Intro Kembali di Net Jawa Tengah, saya Lintang Bria Suti Guna meminimalisir meraknya penyakit masyarakat Petugas Sabara Polres Gerobokan menggerebet sebuah toko klontong yang menjadi distributor minuman keras Dalam operasi tersebut ratusan botol miras yang ditemukan di sita petugas Pemilik toko yang sempat protes kepada petugas akhirnya pasrah lantaran terbukti bersalah Sebuah toko klontong di komplek pasar Induk Purwoda di Gerobokan Senin Siang digerebek petugas Polres Gerobokan Penindakan ini dilakukan setelah pihak polisian mendapat laporan masyarakat terkait adanya penjualan minuman keras secara bebas Setelah dilakukan pengecekan ke lapangan, petugas menemukan lebih dari 220 botol minuman keras dari berbagai merek Pemilik toko yang telah menjual minuman keras lebih dari 7 tahun ini sempat melontarkan protes terhadap petugas Petugas langsung mengangkut seluruh minuman keras yang berada di dalam toko untuk diamankan di Mapol Res Gerobokan sebagai barang bukti Kasus ini akan diproses hukum lebih lanjut dan memiliki toko diancam dengan pidana hukuman ringan Dan kebetulan di Gita ini, di Kabupaten Gerobokan ini karena perdanya melarang semua yang membutuhkannya miras Walaupun persentase alkoholnya rendah kita sikat semua Peraturan yang ditabrak adalah perda, maka kita menegakkan perda ini melalui tipiring Apalagi ini bulan suci Ramadan, mari kita sama-sama menjaga kekusukan, kekhidmatan di bulan suci ini Terutama untuk para penjual, jangan lagi menjual miras di wilayah Gerobokan Kegiatan ini merupakan rangkaian operasi pekat 2016 yang sengaja digalakan untuk mengurangi maraknya penyakit masyarakat Selain itu bersamaan dengan bulan suci Ramadan, intensitas operasi sengaja ditingkatkan Agar tidak mengganggu mat muslim yang sedang menuaikan ibadah puasa Suswanto Saputro, melaporkan untuk NET